Manfred Weichert biasanya mereparasi mebel, tapi sampah kayu di garasi ini tidak bisa lagi direparasi. Dari sampah itu tercipta desain baru, inilah yang disebut upcycling. Ini bagus dan langka. Dari pameran, ini sebenarnya sampah. Sebagus inilah jadinya mebel kreasi baru dari kayu sisa itu. Tiga tahun lalu, Weichert bersama rekannya Rike Starr memulai kiprahnya. Kedua desainer merasa tergugah melihat banyak sekali kayu berkualitas bagus dibuang begitu saja. Ini sisa produksi peti transport. Produsennya memproduksi sampah banyak sekali. Dan pembuangannya cukup mahal. Jadi dia mengatakan, jika kalian bisa membuat kreasi baru dari sampah ini, kalian boleh ambil. Kedua desainer punya ide bagus untuk kayu sisa peti transport penerbangan ini. Mereka harus bekerja kreatif. Karena seringkali sampah kayu hanya berupa potongan kecil. Untuk membuat mebel besar tidak mudah, tapi sukses diraih. Mebel upcycling mereka sudah mulai dijual di berbagai pameran. Di sana juga dijual kreasi lain. Dari ban dalam sepeda dibuat gelang hiasan. Dengan gulungan kertas koran, tercipta kursi kreasi baru. Dari selang pemadam kebakaran, kini jadi sabuk. Dari karung teh, jadi tas modis. Upcycling adalah satu bentuk daur ulang. Sampah diolah, jadi kreasi unik. Tercipta nilai yang baru, kelestarian. Jika kelestarian dan ekologi jadi haluan utama, desain tidak harus tertinggal. Para desainer harus menanggapi, dan harus belajar menyiasati. Tapi mebel upcycling belum terlalu dikenal. Mebel kreasi Rickestar dan Manfred Weichert hanya menarik pelanggan tertentu. Mereka bertanya, dari bahan apa mebel ini? Ketika dijelaskan bahannya dari sisa produksi yang biasanya dibakar, mereka tertarik. Seperti lemari kecil ini, nilainya beberapa kali lipat dari harga bahan bakunya. Apa yang tidak terjual di sini dibawa ke pameran lain, dan mungkin mebel upcycling laku di sana. Terima kasih telah menonton!